Halo sahabat my club, kembali lagi bersama Ica Safira, dan serang sekali Ica Safira masih bisa menyapa lagi, 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 dimana lagi kalau bukan di Weekly Zodiac. Nah Ica mau ngebahas mengenai, hmm, enggak-enggak, kita lanjut ke kemarin ya, karena masih ada 6 Zodiac lagi yang belum Ica bacain mengenai keuangan, jadi gak perlu lama-lama kayaknya ini sobat my club semua udah nungguin nih 7 hari loh, keren. Oke yang pertama langsung aja ada Libra, nah Libra, hmm, kondisi keuangan kamu kayaknya lagi agak menurun nih, tapi gak apa-apa sih kau bisa menyimbangi lagi, semangat Libra. Next ada Scorpio, hmm, menurut Ica nih, boros adalah kucy bokeh, kamu lagi bokeh kan, itu karena ulah kamu sendiri, ayo dong Scorpio, jangan boros boros. Next ada Sagittarius, hmm, kayaknya Sagittarius lagi ada masalah nih, dan itu ngebuat Sagittarius jadi pusing buat ngelola keuangan. Semangat ya Sagittarius, semoga masalah dan keuangan kamu cepet pulih. Next ada Capricorn, nah di Capricorn ini kayaknya kamu ada sedikit pengeluaran gede nih nanti, jadi kamu harus pintar-pintar nih ngelola keuangan. Semangat Capricorn! Next ada Aquarius, nah Aquarius ini saatnya kamu untuk menikmati hasil jeripan kamu, keuangan kamu lagi stabil banget. Nah, menurut aku nih, kayaknya kamu cocok deh ke gunung, ke pantai, mungkin kamu bisa staycation. Have fun Aquarius! Next and the last one, itu ada Pisces. Kongres untuk Pisces, karena kesuksesan finansial kamu sebentar lagi akan datang. Harus, selamat ya! Nah, itu dia sisa 6 Zodiac yang udah berhasil Ica bacain, berarti lunas udah ya utang Ica untuk ngebacain soal keuangan. Senang banget Ica bisa sharing soal Zodiac mengenai keuangan ke kalian semua, semoga ini bisa bermanfaat dan juga memotivasi kalian. See you di Weekly Zodiac Pekan Depan yang pastinya akan lebihnya seru. Stay safe, stay healthy, tetap patuhin protokol kesehatan untuk kegiatan jual rumah. See you, bye-bye! Sub indo by broth3rmax